Oke jadi video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara mengatasi pemain yang terkena kartu merah di game eFootball 2020 4 versi mobile Nah buat teman-teman yang pemain yang kena kartu merah ketika gameplay tuh gak bisa diganti teman-teman Nah misalnya nih gue contohkan nih Jadi gak bisa langsung ganti seperti ini Caranya untuk mengatasi pemain yang kena kartu merah ketika teman-teman sudah menyelesaikan laga Nanti gue bakalan tunjukkan ke kalian Nah kalau gameplay sudah selesai itu biasanya di menu taktik permainan tuh ada tanda seru seperti ini teman-teman Itu tandanya ada pemain yang kena kartu merah atau yang cidre teman-teman Nah misalnya seperti ini nih tadi si Rodri ini kena kartu merah teman-teman Untuk mengatasinya teman-teman silahkan pilih pemain lainnya teman-teman yang ada di pemain substitusi yang kedua nih Pemain cadangan yang kedua ini bukan yang disini teman-teman Kalau teman-teman menggantinya dengan pemain yang ada disini itu tetap aja ada tanda serunya Karena si Rodri ini masih ada di sekuat yang teman-teman gunakan Nah misalnya seperti ini Jadi dia ada disini tanda serunya teman-teman Untuk mengatasinya ya tetap teman-teman harus ganti si Rodri ini dengan pemain yang ada di cadangan yang kedua ini teman-teman Atau yang ada di luar sekuat Nah ini Oke Seperti ini ya teman-teman Tanda serunya langsung hilang Jadi seperti ini ya teman-teman bagaimana cara mengatasi pemain yang terkena kartu merah atau yang cidre teman-teman Di game e-Football 2024 versi mobile Semoga video ini merupakan Jika kalian kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, share video ini